Aula ya salli wa sallim ta iman abada ala habibika khairil anjikun li Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya tiga Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso Mampuan ketawa Mampuan ketawa Ya saya kira itu hal yang wajar ya karena tahulah pada saat itu kan Pak Sekjen kan apa namanya istilahnya itu doorstep ya ditanya oleh wartawan Dan pada saat itu kita sedang mendapat banyak tekanan apa namanya Karena salah arti atau katakanlah stigma dari pernyataan ibu ketua umum gitu Jadi mungkin terbersih di beliau karena memang jaraknya kan sangat berdekatan ya Tanya timah Mana sekarang orang yang kaya-kaya dulu itu yang hebat-hebat itu Mati dimakan cacing tangan Habis semuanya Oleh sebab itu yang hari ini kaya jangan sombong Yang hari ini punya kuasa jangan bangga Karena kita semua akan mati menghadap Allah subhanahu Alhamdulillah Yang berada di depan saya ini adalah orang-orang yang tawadu terbentah hati Ambul somat berdiri di atas karpet Dia duduk di bawah karpet hijau terbentang Jangan bapak ibu sangka enak di atas ini pak Nampaknya saja enak di atas ini Kalian tak tahu karpet ini basah Ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Kadang manusia ini merasa kalau dia berada di suatu tempat Dia katakan Allah tak hadil Dia katakan Allah ini sudah menghinakan aku Oh betapa hinanya aku di tengah sawah menanam padi Enaknya orang kaya pakai mobil Apa kata orang yang kaya naik mobil Enaknya kau petani di tengah sawah bisa makan bersama keluarga aku Naik mobil Kredit belum lunas Kita selalu menyangka nikmat adalah punya orang Padahal nikmat yang terbesar adalah yang ada padaki Saya kalau mau saya nyanyi ini sudah tiga album keluar Pensiun artis-artis di Jakarta Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada cara mensyukuri nikmat Allah Selain merenungkan bahwa yang terbesar Yang ada pada diri kita sekarang Itulah nikmat yang mesti kita syukuri Alhamdulillah wa syukrulillah Wa la hawla wa la kuwata illa Apa lagi yang mau dicari Sekaya-kaya orang Sehebat-hebat orang Semiliar-miliar dernya orang Hidupnya cuma dua Makan, pakai, makan, pakai, makan Itu cuma kan Makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai batuk mati Apa yang mau dicari hidup ini Makan Anehnya manusia ini Pergi-pagi, pulang, petang, peras keringat, banting, tulang, tunggang, langgang, lintang, pukang Mencari makan Bapak kemana? Cari makan Ibu kemana? Cari makan Begitu makanan sudah ada Tak bisa makan Kepiting ada Udang ada Kambing ada Bapak tak makan Bapak tak makan kambing? Kolesterol Tak makan keviting? Bukunang-kunang Tak minum teh manis? Diabetes Meletus Ibu masih bisa minum teh manis? Teruskan Teruskan Bapak masih bisa makan udang? Bantai Bapak ibu masih bisa makan durian? Buang Kulitnya jangan dikunyah Kulu makanlah Waserabu minumlah Walatusrifu Jangan berlebih-lebih Yang jadi petani Jadilah petani yang baik Saya tengok tadi ada tanaman tinggi Pakai tiang melilit-lilit Apa namanya itu? Tak apa-apa lah Merica ada Panila ada Tanamlah Pak Bumi ini punya siapa? Punya Allah Tanamlah Bumi ini punya Allah Tadi urus juga surat tanam di BPL Tapi tanam semua sampai ke bukit Datang Pak Bupati bertanya Sama Satpol PP Kenapa kau tanam? Bumi dan langit punya Allah Tetap kita urus surat tanam Jangan mentah-mentah Ngurus tanah banyak luas di pulau Lalu kemudian kita ambil sempadan tanah orang Sejengkal kau geser sempadan tanah Memang Pak Bupati tak tahu Bapak Kepala BPN tak tahu Siapapun tak tahu Tapi kalau sejengkal sempadan tanah kau geser Tengok kanan, tengok kiri Tak ada yang menengok Sejengkal kau geser Tuwiqo Dililitkan tujuh lapis tanah ke bawah Ari Keriting Anak-anaknya untuk tidak mencari pasangan Seperti tukang bakso Momen Megawati melontarkan Guyonan itu terjadi Sat Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 2 PDIP pada selasa 21 Juni 2022 kemarin Presiden kelima RI itu Mengenang pernah mematok Untuk calon menantunya Tidak seperti tukang bakso Tagar tukang bakso pun meledak Dan tenar di media sosial Karena Guyonan Megawati Pro dan kontra pun tersaji Jadi bahan buah bibir Menurut Ari Keriting Untuk mewujudkan kebineka Al-Tunggal Ika Mestinya harus beragam Tidak ada urusan dengan warna kulit Ia menegaskan seharusnya pola pikir Tentang ras superior Tidak selalu dikedepankan Dan dipelihara Netizen pun lantas merespon Tanggapan Ari Keriting tersebut Mereka mengaku sependapat Ada pula yang menduding Megawati rasis Meski sedang berguyot Padahal rasis kok pada ketawa Lucunya dimana ya Aku netizen Rasis banget kek Sekelas ketua partai ahlaknya kok gitu Sama tutur katanya Candanya Katanya gelar macem-macem Dan netizen Ari Keriting tersinggung Omongan Megawati Ogah punya menantu Seperti tukang bakso Netizen Rasis Ari Keriting ikut bersuara Soal candaan ketua umum PDI perjuangan Megawati Soekarno Putri Yang mewanti-wanti Anak-anaknya Untuk tidak mencari pasangan Seperti tukang bakso Momen Megawati Tentarkan guyonan itu terjadi Satrapat kerja nasional Atau rak kerdas 2 PDIP Pada selasa 21 Juni 2022 kemarin Presiden kelima RI itu Mengenang Pernah mematok Untuk calon menantunya Tidak seperti tukang bakso Tanggar tukang bakso pun Meledak Dan tenar Di media sosial Karena guyonan Megawati Pro dan kontra pun Tersaji Jadi bahan buah bibir Menurut Ari Keriting Untuk mewujudkan Kebineka Altunggal Ika Mestinya harus beragam Tidak ada urusan Dengan warna kulit Ia menegaskan Seharusnya pola pikir Tentang ras superior Tidak selalu Dikedepankan Dan dipilih